Halo teman-teman semua di seri yang sebelumnya kita telah belajar tentang Atomic Habits dan kita masih meneruskan lanjutan dari seri ini dan semua yang saya sampaikan teman-teman bisa membacanya di buku Atomic Habits karya James Clear kita tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan kita ternyata berperan sangat penting di dalam bentuk karakter kehidupan kita dan juga keberhasilan kita di masa kini maupun di masa depan kalau kita ingin mengubah kehidupan kita kita sebetulnya tidak perlu berfokus kepada hal yang besar sekaligus tetapi justru kita kembali melihat kehidupan kita dan mengubah kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari dan salah satu rahasia di dalam mengubah kebiasaan itu adalah lingkungan karena dimana kita ada situasi atau lingkungan dimana kita ada itu memberikan sebuah petunjuk seperti yang dikatakan oleh James Clear bahwa tahap pertama ketika seseorang sebelum sampai kepada sebuah aksi yang diulang karena kebiasaan itu sebetulnya hanya merupakan sebuah aksi atau sebuah action yang diulang terus-menerus hal yang pertama atau tahap yang pertama hal itu berkaitan dengan petunjuk atau pemicu kalau kita misalnya hari ini sedang atau masih memiliki kebiasaan yang buruk atau bahkan kebiasaan yang baik sebetulnya semua itu berawal dari sebuah pemicu semakin dekat pemicunya akan semakin memperbesar kemungkinan kita melakukan sebuah aksi semakin jauh pemicunya semakin sulit kita dapatkan semakin sulit dijangkau akan memperkecil kemungkinan kita melakukan aksi itu contohnya kalau kita sering menonton televisi berjam-jam itu karena remote televisi dan televisi itu ada di dekat kita dan mudah untuk kita dapatkan waktu kita sedang duduk di sofa di sana ada remote TV dan akan muncul keinginan untuk menyalakan televisi dan di dekatnya lagi ada snack atau makanan ringan atau bahkan berbagai jenis makanan atau minuman yang mungkin kalau kita konsumsi terus-menerus dan secara berlebihan akan merusak kesehatan kita karena kita melihatnya maka itu memperbesar kemungkinan untuk kita makan atau melakukan aksi tersebut jadi pemicu visual itu yang sangat mempengaruhi sebuah tindakan atau kebiasaan yang kita lakukan jadi sebetulnya lebih dalam dari hal itu dari sebuah kebiasaan ketika kita berbicara tentang self-control atau pengendalian diri maka jauh lebih penting untuk jangka panjang James Clear menyarankan untuk kita tidak sekedar membangun atau mempertahankan pengendalian diri kita dan itu bagus karena pengendalian diri berasal dari dalam tetapi akan jauh lebih baik kalau kita juga punya pengendalian diri di dalam menciptakan situasi yang mendukung untuk kita melakukan kebiasaan yang baik ada sebuah riset dilakukan di dalam hal pemasaran, pembelian, atau marketing seringkali orang membeli bukan karena ingin bahkan tetapi karena ketika dia jalan-jalan di sebuah mall, di sebuah sualayan, di sebuah pasar, di sebuah supermarket orang itu melihat barang dan yang kedua mudah untuk dijangkau rata-rata barang yang diletakkan di depan mata jangkauan setinggi mata seseorang jauh lebih sering dibeli dan diambil oleh pembeli dibanding dengan barang-barang yang diletakkan di tempat yang terlalu tinggi atau yang ada di bawah karena orang harus jongkok, harus melihat, atau orang bahkan harus melihat ke atas dia harus naik kursi mungkin, atau harus naik tangga untuk bisa menggapai barang itu untuk melihatnya bahkan lebih susah dan barang-barang yang ada di kisaran jangkauan mata dan jangkauan tangan secara mudah, barang-barang itu yang lebih sering laku atau terbeli oleh pembeli ini penelitian dan penemuan yang menarik dan bisa untuk kita menjadi bahan pelajaran buat kita bahwa ternyata aksi atau yang menjadi kebiasaan kehidupan kita itu karena kita berada di lingkungan yang mendukung contoh lain lagi misalnya malam hari kita keluar malam terbangun dari tidur kita hanya sekedar ingin ke toilet buang air kecil misalnya dan kebetulan lokasi toilet kita berdekatan dengan meja makan atau dapur kita harus melewati dapur kemudian baru masuk ke toilet tanpa sengaja kita melewati dapur di meja makan ada makanan yang tersisa atau makanan yang enak menurut kita yang ada di tempat itu maka kemungkinan ada peluang untuk kita mengambil makanan itu bahkan ketika kita tidak merasa ingin atau lapar tetapi pemicu visual membuat kita mengambil makanan itu dan kemudian memakannya hal itu lingkungan pemicu secara visual bisa sangat mempengaruhi kehidupan kita sampai membentuk aksi dan membentuk habit dan disini rahasianya kalau teman-teman kita mau mengubah habit buruk kita jauhkan pemicunya keluar dari lingkungan di mana kita terpengaruh untuk melakukan hal itu kalau kita ada di lingkungan perokok kemungkinan besar aksi merokok kita akan jauh lebih besar karena pemicu secara visual terlihat kita berada di lingkungan perokok ada rokok di sana teman-teman kita menawarkan rokok dan kemudian membuat kita merokok sekalipun di tempat sepi pun kita juga bisa merokok tetapi lingkungan pemicu itu bisa sangat mempengaruhi kita di tahun 1700an ketika Amerika Serikat mengalami perang Vietnam mereka ada di sana dan salah seorang anggota Kongres Amerika membuat sebuah penelitian bahwa setelah di perang Vietnam itu pasukan-pasukan Amerika ditemukan bahwa lebih dari 15% mereka mengalami kecanduan heroine dan itu merupakan hasil atau riset penemuan yang membuat banyak orang Amerika merasa kaget kemudian mereka membuat sebuah penelitian untuk mengadakan sebuah perubahan hasilnya adalah tentara-tentara Amerika yang telah pulang ke negaranya dari perang Vietnam sebagian besar mereka pulang ke rumah keluar dari lingkungan perang itu dan mereka terlepas dari kebiasaan mereka memakai heroine dan hasil riset atau penelitian itu mematakan banyak anggapan orang bahwa sulit untuk keluar dari kecanduan heroine ternyata yang membuat sulit sebetulnya adalah lingkungan tempat dimana mereka ada pemicu-pemicu visual di lingkungan yang dimana mereka tekanan cukup tinggi ada pressure memunculkan stress kemudian mereka bersama-sama dengan orang-orang pemakai heroine dan tersedia barang-barangnya maka membuat mereka punya kebiasaan untuk memakai heroine tapi ketika pulang ke lingkungan yang baru ke rumah mereka bersama keluarga mereka berbahagia tidak ada pemicu visual menurunkan keinginan hasrat mereka untuk kembali kepada kebiasaan yang salah dan semua itu juga seperti yang Alkitab katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik bukan hanya manusia atau orang-orangnya tapi juga lingkungan maka disinilah kita bisa belajar untuk mengubah kebiasaan baik kebiasaan buruk kita maksud saya dan membangun kebiasaan baik kita dengan menciptakan lingkungan keluar dari orang-orang di mana mereka melakukan kebiasaan buruk yang mempengaruhi kita dan ciptakan situasi di mana kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik kita maka secara bertahap dan perlahan kita akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik berkarakter yang baik dan punya kebiasaan yang baik dan membangun God bless you selamat menikmati